Untuk menjelaskan soal kali ini, pertama-tama kita harus analisis sudutnya dulu nih. Misalkan sudut dia ini titik, sudut di B adalah X, dan sudut A, E, B, misalkan Y gitu ya. Nah, karena sudut A, E, B dengan sudut D, E, C itu saling betok belakang, maka besarnya sama nih, Y juga. Lalu ada sudut C, ini dalam berseberangan, maka sudutnya sama nih, titik. Dan sudut B, dan sudut D itu dalam berseberangan juga, maka besarnya sudutnya sama nih, X. Oke, sekarang kita cek PG-nya nih, untuk PG yang A. Dibilang, D, E, B, dan per A, E, sama dengan C, D per A, B. Perhatikan ya, garis D, E ini ada dua sudut, yaitu X dan Y. Oke, si garis A, E, sudutnya adalah titik dan Y. Garis C, D itu sudutnya adalah titik dan X. Nah, ini nggak nyambung nih, ya. Ini nggak nyambung, harus sama sudutnya ya. Kalau mau dibikin perbandingan, berarti yang A bukan jawaban. Kita cek yang B, yang B adalah C, E per A, E, sama dengan C, D per A, B. Kita cek, garis C, E itu sudutnya ada titik sama Y. Garis A, E, sudutnya ada titik sama Y. Oh, ini udah sama nih, udah sinikron ya. Kita lihat C, C, D, sama A, B-nya. C, D ini sudutnya ada titik sama X. Dan A, B, itu sudutnya ada titik dan X juga. Sinkronnya nih ya. Nah, karena sinkron berarti perbandingan benar. Maka jawabannya adalah yang B. Saya berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.